Intro Resmi Sultan Timur Tengah umumkan lembar handuk untuk akuisisi AC9 Investcorp resmi lembar handuk putih alias menyerah untuk mengambil alir raksasa LK Italia Yania AC9 Boss Investcorp yaitu Mohamed Al-Ardi telah mengumumkan langsung kabar tersebut pada Kamis waktu setempat Meski Investcorp lebih dahulu melakukan negosiasi dengan Elliott Management Namun perusahaan asal baharan tersebut dibuat gigit jari Setelah Elliott Management lebih memilih menjual AC9 kepada pihak reddit kapital Ronaldinho lebih unggulkan Liverpool bisa beku ke Real Madrid Beginda sebab bola berhasil yaitu Ronaldinho memberikan prediksinya terhadap partai final liga champion musim ini Yang mempertemukan Liverpool vs Real Madrid Ronaldinho pun menilai bahwa Liverpool dan Real Madrid memiliki kualitas yang nyaris seimbang Selain itu Ronaldinho juga menyebut kedua tim sama-sama memiliki mental baja Tapi lanjut Ronaldinho juga memprediksi bahwa laga akan berjalan sangat sengit Meski demikian ia sedikit mengunggulkan Liverpool bisa memenangi pertandingan tersebut Maurizio Sarri resmi berpanjang kontrak dengan Lazio Manajemen Lazio tampaknya puas dengan kinerja dari Maurizio Sarri Seperti yang dikutip dari Football Italia Maurizio Sarri pun telah setuju berpanjang kontrak sebagai pelatih kepala Lazio hingga tahun 2025 Mantan pelatih dari Napoli itu tiba di ibu kota Italia pada musim panas yang lalu Ia membawa Lazio finish di urutan kelima Liga Italia Sehingga lolos ke kualifikasi Liga Eropa pada musim depan Toto sempat melaporkan bahwa kesepakatan untuk memperpanjang kontrak telah selesai Dengan pengumuman resmi diharapkan dalam waktu yang dekat ini Menurut laporan, Sarri akan mendapatkan gaji sebesar 3,5 juta euro persi per tahunnya Inter Milan dan Skriniar sepakat melanjutkan kontrak yang baru Milan Skriniar dilaporkan setuju bertahan lebih lama membela Inter Milan Menurut sebuah laporan yang dikutip dari Football Italia Skriniar dikabarkan setuju berpanjang kontrak hingga tahun 2027 Skriniar telah menjadi andalan di lini belakang Inter sejak bergabung dari Sampdoria pada tahun 2017 yang lalu Dia adalah anggota kunci tim Inter Milan yang memenangkan Skriniar pada tahun 2022-2021 Dan juga membantuni Razuri meraih sukses di Supercoppa Italia dan Coppa Italia Musimbeni Bawa AS Roma juara Jussi Murnio, Ajax Solcer dan Jukar Ralf Rangning Murnio sukses membawa AS Roma menjuara edisi pertama UEFA Conference League Kuseh berhasil menumbangkan Vennor Ketika berbicara dalam konferensi bersusai laga Murnio menceritakan kisah ketika dirinya meraih juara Eropa di klub-klub sebelum Roma Dalam kesempatan ini Murnio yang sukses mempersembahkan trofi juara Liga Eropa bersama Manchester United itu pun Menganggap bahwa meraih juara bersama Setan Merah adalah sesuatu yang normal Pernyataan Murnio ini seolah ingin mengecek dua penerusnya Di Manchester United, Jani Solcer dan Jukar Ralf Rangnick Yang justru membawa Setan Merah semakin terburuk Ronaldo jadi tersangka penyebab melembapnya Bruno Ferrandez di Manchester United Bruno Ferrandez nampil kacor sejak bergabung dengan Manchester United Di awal tahun 2020 yang lalu Penampilan bautnya berlanjut pada musim 2020-2021 kemarin Tetapi di musim ini Fernandez melembom Ia hanya bisa mengoleksi 10 gol dan juga 14 asis Dari total 46 pertandingan yang dimainkan Menurut Gary Neville, kehadiran Ronaldo tak sepenuhnya berimbas positif bagi Manchester United Khususnya di level personal Ia mengatakan pemain Portugal itu mematikan kesempatan Edison Cavani untuk kunjung gigi Tak cuma mempengaruhi Edison Cavani tetapi juga Bruno Fernandez Menurutnya kehadiran Ronaldo juga mempengaruhi kompatriotnya di Portugal tersebut Rodrigo, sejata rahasia Madrid di Liga Champion Rodrigo akan menjalani final di Liga Champion pertama kali pada akhir pekan nanti Ia mengaku tegang menatap duel dengan Liverpool tersebut Rodrigo diketahui sudah membukukan sebanyak 5 gol di acang Liga Champion musim ini Catatan gol itu lebih banyak dibandingkan sumbangan gol di La Liga Sepanyol Di kompetisi domestik, Rodrigo baru bisa membukukan 4 gol saja Performa Rodrigo yang bagus di Liga Champion musim ini Begul dimanfaatkan oleh Carlo Ancelotti Untuk menjadi senjata rahasia dalam partai final mendatang Manchester United Tantang Liverpool dan juga Atletico Madrid Lewat laman resmi mereka, Manchester United mengumumkan bahwa partai uji coba Pramusim melawan Atletico Madrid akan dikelar di oleh Le Stadion pada Sabtu 30 Juli mendatang Duel ini sekaligus menjadi pertandingan pramusim kelima yang bakal dilakoni Manchester United Pada musim panas 2022 ini setelah mereka tur ke Thailand dan juga ke Australia Manchester United akan mengawali tropa musim mereka dengan menantang sang rival abadi yakni Liverpool di Raja Manggala Stadium di Panggok Thailand pada tanggal 12 Juli mendatang Pellegrini bangga bawa Ais Roma juara Liga Konferensi Eropa Lorenzo Pellegrini berbangga hati berhasil meraih trofi Liga Konferensi Eropa sebagai kapten klub kota kelahirannya tersebut yaitu sebagai penggemar asli Ais Roma yang kemudian berkontribusi untuk bisa mengantarkan klub kebanggaannya juara setelah mengalahkan Feyenoord di sisi lain ini juga menjadi pengalaman berbeda bagi Pellegrini selain sebagai kapten yang mengangkat trofi ini juga merupakan seorang romanista sejak ia lahir jargon klub buka pulang turunkan Thiago di final Liga Champions pelatih Liverpool jargon klub membuka peluang untuk menurunkan Thiago Alcantara ketika timnya menghadapi Real Madrid pada partai final Liga Champions dikutip dari situs resmi klub, klub mengatakan telah bertemu dengan Thiago dan melihat ada kesempatan bagus untuk bisa menurunkan sang pemain asal Spanyol itu pada akhir pekan nanti pelatih asal Jerman itu mengatakan pada Rabu pagi Thiago telah melakukan beberapa aktivitas dan ia menilai sang gelandang tersebut bisa mengikuti sesi latihan pagi Direktur Manchester United minta fans Shetan Merah bersabar kepada Erick Denham Direktur sepak bola Manchester United Yanni John Murto meminta para penggemar Shetan Merah bersabar atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh pelatih baru mereka Yanni Erick Denham itu disampaikan Murto pada forum penggemar menurutnya kesabaran dibutuhkan dengan segala tantangan yang akan dihadapinya Murto mengakui bahwa Manchester United telah mengecewakan pada musim yang lalu semua basis pelatihan klub di Carrington akan bergerak melakukan peningkatan untuk musim mendatang 2 gol lagi, Benzema bisa sama rekor 17 gol Liga Champion milik Ronaldo Benzema adalah tumpuan utama Real Madrid striker asal Perancis tersebut sudah mengemaskan 15 gol di Liga Champion musim ini dan gelar top skor pun kemungkinan bakal ia raih selain gelar top skor, Benzema juga punya kans untuk menyamai atau bahkan memoncakan rekor 17 gol milik Cristiano Ronaldo ketika membantu Real Madrid meraih Ladisima pada tahun 2013-2014 itu adalah rekor gol terbanyak oleh seorang pemain dalam satu edisi ajang Liga Champion dari 15 gol yang sudah dicitakan oleh Karim Benzema di ajang Liga Champion musim ini ada beberapa yang tergolong sangat mengesankan salah satunya adalah gol penalti ala Panenka yang dicitakan ke gawang Manchester City di semifinal leg yang pertama Laporta ungkap kendala utama perpanjangan kontrak dari Gavi Presiden Barcelona Juan Laporta mengakui ada sedikit kendala dalam upaya memperpanjang kontrak gelendang asal Spanyol yakni Gavi kendala itu tutor Laporta terletak pada sikap agen dari Gavi yang terus menunda-nunda negosiasi perpanjangan kontrak dari kliennya tersebut saat ini manajemen Barcelona masih menunggu respon dari agen sang Gavi soal tawaran kontrak anjar buat sang gelendang berusia 17 tahun tersebut Laporta pun berharap negosiasi perpanjangan kontrak dari Gavi itu bisa segera berjalan Manchester United resmi lepas satu pemainnya Rasa Seligenggris Manchester United resmi melepas penjaga gawang kekriak Nilly Grant yang lebih memiliki gantung sarung tangan alias pensiun dari dunia sepak bola profesional dan bergabung dengan Manchester United pada awal tahun 2018 yang lalu sepanjang persergam Sitan Merah kipar berusia 39 tahun itu tercatat hanya dua kali bermain di laga kompetitif kepergian Gavi yang lebih memilih pensiun itu pun menjadi pertanda dimulainya Exodus dan perombakan squad Manchester United dibawa komando sang manajer anjar yakni Eric Denham Tinggalkan Inter Milan Sanchez bergabung dengan Sevilla Penyerang Inter Milan yaitu Alexis Sanchez dikabarkan akan meninggalkan klubnya pada musim panas ini dan klub asal Spanyol yaitu Sevilla dikabarkan tertarik untuk mendapatkan mantan pemain Manchester United dan Arsenal tersebut Ketertarikan Sevilla ini ternyata dibarengi keinginan Alexis Sanchez yang ingin kembali berlega di Sepanyol Sevilla merasa Sanchez masih memiliki sisa-sisa kekuatan untuk bermain di level teratas dan masih punya kualitas yang mumpuni Penampilan buruk Martial membuat Sevilla agak mempermanenkannya pada musim panas nanti dan lebih memilih untuk memulangkannya ke Manchester United Kepergian Martial inilah yang membuat Sevilla kemudian tertarik mendatangkan Sanchez yang ingin pergi dari Inter Milan Jules Kondi sepakat pindah ke Chelsea demi bermain di Liga Premier Inggris Bek Sevilla yaitu Jules Kondi dikabarkan sepakat bergabung dengan Chelsea Kondi bertekad untuk bermain di Liga Inggris dan mengisi kekosongan di lini pertahanan milik The Blues Dikut tim dari Triple Football, Kondi yakin bisa menjadi pilihan utama di squad Chelsea pada musim mendatang Menyusul kejolak di pertahanan klub asal London tersebut Diketahui banyak pemen belakang Chelsea yang seantar bakal pindah menuju La Liga Sepanyol Dikabarkan Sevilla hanya akan melepas Kondi jika Chelsea berani menembus klausur pelepasan sebesar 68 juta posterling Sama seperti yang mereka lakukan pada perusahaan transfer yang lalu Tinggalkan bayar Munson, Sergei Gnabry merabat ke Arsenal Kurangnya kedalaman squad menjadi faktor besar dalam kegagalan Arsenal mendapatkan tiket ke Liga Champion Oleh karena itu, bursa transfer musim panas menjadi kesempatan bagi Arteta untuk mengatasi masalah kedalaman squadnya menuju musim mendatang Dikutip dari Football London, Arsenal tertarik untuk membawa kembali mantan pemainnya yakni Sergei Gnabry Pemain internasional Jerman itu memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Bayer Munson Sehingga spekulasi soal masa depannya kembali muncul Diketahui Arsenal sendiri sedang membutuhkan penyerang di bagian depan Dan nama Sergei Gnabry dina bakal cocok dengan skema yang diterapkan oleh Mikkel Arteta Dan itu adalah informasi bola hari ini Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United Untuk bisa mampir dulu ke channel KGMU Berita Manchester United hari ini Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horror Bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon Semua linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa untuk di subscribe ya sob Ini adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutat tentang berita bola Dan akhir kata What's up